Pemirsa DPRD Kabupaten Mora Jambi menggelar rapat peripurna dalam rangka penyampaian secara resmi ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perhitungan anggaran tahun 2021 yang dipimpin Ahmad Haikal, Wakil Ketua DPRD Mora Jambi. Pada penyampaian ranperda ini disampaikan langsung oleh PJ Bupati Bahyuni. Pemirsa DPRD Kabupaten Mora Jambi menggelar rapat peripurna dalam rangka penyampaian secara resmi ranperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD perhitungan anggaran tahun 2021 yang dipimpin Ahmad Haikal, Wakil DPRD Mora Jambi, dan dihadiri langsung oleh PJ Bupati Bahyuni Delianca, TNI, Polri, Kejari, anggota DPRD Mora Jambi, para Kepala OPD, serta Camat Mora Jambi. Dalam penyampaiannya, PJ Bupati Bahyuni Delianca menyampaikan, laporan keuangan pemerintah Kabupaten Mora Jambi tahun anggaran 2021 sudah diperiksa BPKRI Perwakilan Jambi dan mempertahankan WTP kembali untuk yang ke-6 kalinya. Dirinya mengatakan hal ini merupakan beban dan tanggung jawab yang besar ke depannya untuk pendapatan asli daerah atau PAD yang rencana penerimaannya sebesar Rp1.342.000.000.000 dengan realisasi penerimaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.388.000.000 atau sebesar 103,41 persen dari yang direncanakan. Sementara untuk belanja dan transfer daerah, rencana pengeluaran daerah sebesar Rp1.369.000.000.000, terrealisasi sebesar Rp1.326.000.000.000 atau sebesar 96,91 persen dari yang direncanakan, dan defisit anggaran sebesar Rp26.386.000.000.000.000 pada tahun anggaran 2021. Namun terrealisasi surplus sebesar Rp61.633.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000, sebesar Rp26.386.000.000 terrealisasi 100% dan kemudian sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp88.023.000.000. Saya berterima kasih kepada Pak Bintang Kabupaten Muala Jambi tentang lindungan SROD dan legislatifnya sangat baik sehingga Pak Bintang Muala Jambi mendapatkan pilih yang ke-6 kali artinya apa? Artinya secara merancang, alustas, secara keuangan pemerintah bagi. Tinggal lagi di dalam persamaan yang akan dilakukan oleh kawan-kawan dari DPR. Rapat kemudian dilanjutkan dengan penyerahan laporan RAN Perda bertanggung jawaban pelaksanaan APBD perhitungan anggaran tahun 2021 dari PJ Bupati Bahyuni kepada Ahmad Haikal, Wakil Ketua DPRD Muala Jambi.